Hai dan selesai makin pinter ya Bu nambah ilmu dari ush aku dipuji dan terima kasih atas pujiannya itu sekarang saya masih belajar ya Bapak-Ibu ya saya cuma mau sharing ini Pak Alphonsus Mayu Ijar Narko Oke izin bertanya Oke jika anak sebelum join protokol dokter alisnya sudah menjalani diet kasein gluten venol sugar soya Alhamdulillah dietnya lengkap kenapa harus menungguan belum terdipocorkan iya padahal hari pertama jenis kan tersebut sudah bocor kenapa sudah bocor karena kemaskannya dari vermo lalu konsumsi mulai ada penolnya asa kalau nggak salah Oke karena tubuhnya belum siap karena ususnya belum siap dan kita belum melakukan terapi alergi jadi nanti biasanya kalau anak-anak sudah siap diet ini karena ini kan dietnya kan enggak semuanya nih bocornya kan cuman bocor pemanis enggak bocor kasein enggak bocor gluten enggak bocor venol ya kan bocornya kan sebagian Nah kalau kita bocorkan semua tubuhnya terlalu apa yuk terlalu banyak musuhnya jadi anak tidak tambah bagus tambah error Oleh sebab itu kita tunda tolong biarkan selama enam bulan dulu sambil kita lakukan terapi Bikom kita bereskan satu-satu supaya nanti kalau kita terapi enggak langsung error ya itu tujuannya itu ya jadi yang namanya bocor itu bukan bocor terhadap salah satu tapi bocor terhadap apa yang harus dihidupkan sama dia ya hari pertama bocor cuman bocor kalau pacar ajingnya enggak ngaruh ya oke ya ini ada yang mau cerita ya oke Ibu Alvis Ragen cerita sedikit dok dulu saya hopeless ketika tanya dokter anak kok anak saya gampang sakit jawabnya ya dari sananya daya tahan tubuh udah jelek saya sedih dok tapi Alhamdulillah beberapa bulan ikut suplemen anak saya semakin baik daya tahan tubuhnya enggak gampang sakit Oh ya terima kasih Bu ya teorinya tadi ya sudah dijelaskan ya mudah-mudahan lebih mengerti orang tua ya Ibu Eviana Nurita dok untuk suplemen seperti biostat atau D3 super boleh dikonsi anak-anak normal yang bukan katanya saya aja minum tetapi dokter Asperger enggak itu suplemennya orang normal ya mereka nggak nulis kok di suplemen coba dibaca di kerdusnya dimana ya enggak ditulis suplemen tuh autis nggak ada itu suplemennya orang normal anak kita adalah anak normal makanya dapatnya suplemen-suplemen orang normal semua orang boleh pakai ya dosisnya disesuaikan sesuai kebutuhan anak-anak terserah ya nanti tinggal dikonsultasikan biasa kita lihat dari usia dari kebutuhannya ya dan seperti itu Oke itu untuk bu Eviana tuh suplemennya orang normal bukan suplemen orang autis nanti kalau percaya baca didusnya simbio didusnya biosrat itu dibaca ada enggak tulisan khusus untuk autisnya selain autis dilarang minum enggak ada ya anak-anak itu normal ini ibu yoyo nah yoyo anaknya ikutnya nyanyi Dwi yoyo lahir dua kilo so small dan terpau 800 gram dari kembaranya emang bener sering banget sakit dok papil panas dan diare itu langganan setia dok sejak Bicom dan suplemen sebulan awal itu diare yang langsung efek tapi untuk patoknya emang butuh waktu agak lama tapi sekarang udah saya dok udah setelah saya absen antri dokter anak nah lumayan ya sudah absen dokter anak musuhku nambah bu dokter anak musuhin aku sekarang yang sakit jarak itu juk nggak apa-apalah ya mau cari rezeki dari orang sakitnya jangan Bunda Agiladok apakah perkembangan anak terganggu akibat setiap gigi setiap sikat gigi kumur-kumurnya ditelan sehingga odol ikut tertelan walaupun odolnya herbal karena tidak dibahas odol menyebabkan tosin dalam tubuh aku enggak tahu sih ya kalau dia menelan odol itu nomor satu ya yang aku tahu ya aku belajar dari bumi V juga sih karena ilmu juga lebih banyak dari bumi V juga ya orang itu pandai sekali anak menelan karena mungkin dia itu tidak bisa mengeluarkan nomor satu refleks mengeluarkan nggak bisa nomor dua karena di dalam odol itu ada sesuatu yang dibutuhkan sama dia ya misalnya kalsium atau apapun yang kita enggak tahu dan sumbernya ada sana dia minum dia telannya kalau dia kecukupan gisi mungkin dia nggak akan minum lagi itu enggak ditelan sama dia biasanya adalah anak-anak yang disbiosis apakah ada toksinya maybe ya karena kan odol mengandung macam-macam ya salah satunya chemical tadi yang kita tahu adalah paraben ya aku enggak tahu apakah mengandung paraben atau enggak aku enggak tahu bisa jawabannya ya aku enggak mendalamnya gitu ya Bunda Akilah ya terus kita lihat lagi notinya Jogja ketika lahir sakit kuning di sinar efeknya efek juga ya dok dengan tumbangnya kuning itu karena bilirubinnya terganggu di sinar itu untuk membantu memecah bilirubin kadang-kadang kan anak-anak tetap ya walaupun yang enggak di sinar tetap disuruh jemur di matahari ya tujuannya kan dapat sinar ultraviolet untuk membantu pembentukan dan yang pemecah bilirubin Kata sebut nggak mengganggu lah ya ada yang bilang tuh radiasi tapi kok enggak suaranya hilang eh mudah-mudahan enggak lah ya ok Pak Amin Dwi Prastyo Oke setelah Bikom kedua dari Anaksel hasil dipulai anak saya ini berinfungsi corporate dispiosis oke ini cuman hasilnya biasa lah ya perubahan dari lasmen Sitinja Oke gula dok orangnya dari Spanyol ini ya gula dog Alinda kan sama sekali enggak diet, semua makanan dihajar dok, kecuali 4P. Tahu enggak Bapak-Ibu 4P itu apa? Kalau ikut seminar kita pasti tahu ya. Nah Alini suka makan roti tawar, apa margen itu bisa dipotong dengan nutra care yang sindok? Dari kemain upamanya, bisa, ya enggak ada masalah, no problem, masih bisa dilakukan dengan nutra care. Ini ada grup WA-nya kah? Ada ya. Tolong para terapis ya, Bu Amanda Reina dikasih grup WA-nya, dia domisilenya di mana? Ini di Jawa Sambu Alfi, ada Bu tiap daerah? Oke, Bu Mama Aska juga ada yang jawab. Bu Nani nih, oke. Ijin bertanya dok, Asan sudah 3 tahun saya berusaha menerakkan diet CFGF pada Asan. Jika nanti mengikut proyek dokter, apakah bisa langsung bebas? Enggak, 6 bulan, Bu. 6 bulan. Kecuali dietnya itu diet bolong-bolong ya. Dok, 3 hari diet, 1 hari bolong. Itu dianggap enggak dietnya. Kalau dietnya enggak bolong-bolong, teratur paling enggak selama berapa minggu ya. Kalau enggak salah 10 minggu atau 12 minggu, dia enggak pernah bocor, itu dianggap dietnya sukses. Dia harus menjalankan dietnya terus selama 6 bulan, baru nanti kita lepas. Ya, itu ceritanya. Ya, Bu Alfi juga menjawab, tunggu 6 bulan, baru dilepas. Ya, 6 bulan terapi Bicom maksudnya ya. Bukan 6 bulan terapi sepelan terus dilepas, enggak ya 6 bulan terapi Bicom dulu. Karena kan dibuang alerginya itu ilmunya besok ya, tentang aligigat. Bagus itu juga ya. Sebenarnya mau hari ini, tapi mau selesai jam berapa kita? Jam 9, nanti selesainya. Terima kasih. Sudah. Oh, Bunan itu dari Bali. Oke, dan tulisan Balinya sekarang di belakangnya ya. Makanan apa saja yang tidak harus dihindari untuk dikomsi anak, agar jangan terlalu hiperatif. Di tempat saya enggak ada diet itu Pak, jadi apa yang harus dihindari ya Pak ya? Bingung jawabannya Pak, nonton video aja lah ya. Bingung saya mau dihindari. Apa yang mau dihindari ya? Jangan makan batu. Kenapa dok? Keras. Makan batu keras. Jangan makan batu. Jangan makan kayu. Kenapa? Memangnya kita rayap makan kayu. Aku enggak enggak tahu dan jawabannya apa ya. Jujur aku enggak ngerti ya Pak, karena anak-anakku enggak diet. Jadi ada yang jawabannya. Coklat pun jangan dikasih dulu. Nantinya ya makan juga gitu loh. Cuman pada awal-awal ya bangsanya 4T. Akhirnya disebutnya pengawet, perasa, pemanis buatan. Coklat itu enggak kita kasih. Pemanis, pemutih, warna, perasa, pemanis. Ini Bu Eva. Ini sahabat saya yang suka menerjemahkan ya. Saya luar biasa. Kapan-kapan tak kirimin buku bahasa Inggris biasa. Saya belajarnya lebih cepat nih ya. Kebetulan banyak buku saya yang belum diterjemahin Bu Eva. Hmm, cocok. Iya Bu, anak saya juga diet sudah 2 tahun. Masih menunggu 6 bulan BKOM baru mulai saya buka pelan-pelan dietnya. Anak saya sudah BKOM berjalan 3 bulan, tanggal 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi. Kenapa semenunggu 6 bulan? Karena tubuh anak terlanjur steril. Kalau dibuka langsung takutnya bisa makin error, Bu. Benar, jawabannya Bu Eva ya. Bagaimana cara terapi BKOM jarak jauh? Kita pakai darah. Penjelasannya ini mungkin panjang lebar. Pernah saya jelaskan di Telegram maupun saya pernah jelaskan di video. Mungkin yang mana yang enggak tahu ya. Jadi benar katanya Mama Rivano ya. Tonton video, Bu, ada penjelasannya? Iya, cuman video yang mana aku juga enggak ingat ya. Boleh tidak konsumsi akses, infio, dan biostat tanpa analisis dan... Ya boleh-boleh aja, cuman tolong dipelajari dulu ya. Efek sampingnya apa? Karena namanya orang alergi, bisa aja anak itu alergi terhadap suplemen. Nah kalau sudah alergi kan anak itu bisa jadi error, gitu loh. Itu aja masalahnya. Jadi kalau kelihatan error, regress, jangan keburu marah. Itu boleh ya. Jawabannya boleh. Dosisnya gimana? Aturan minum batannya gimana? Hmm, sebaiknya konsultasi. Ya konsultasi, kita lihat skor attack-nya berapa, kita lihat kondisi anaknya kurang lebih apa, baru kita coba. Aturan minum bat saja itu generik ya. Tinggal dibaca di pengumuman Facebook group. Ya, Ibu Mahmahwa, Tuan Jawa, ada di Facebook group ya, ada di pengumuman ya. Asal Bapak-Ibu mau buka, mau baca aja ya, pasti dapet kok. Tidak ada yang dirahasiakan di komunitas kita ya. Orang tua aja langsung tahu tempatnya ada di mana. Oke, jadi kemarin dosi yang tepat perlu asira, tapi jika tidak konsultasi dengan dosis mungkin kira-kira. Oke, ya tonton videonya. Oke. Oke, ya kalau bisa teks asira silakan, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Tapi jangan ngawur, maksudnya jangan ngawur gitu loh. Jangan tidak pakai penyelidikan, tidak pakai apa, tapi begitu anaknya sedikit bermasalah langsung menyalahkan orang lain. Nah itu jangan gitu loh. Ya nanti terus menuduh, ya terus ngomong kemana-mana. Ini ngikutin caranya dokter Ali, ini caranya sesat. Wah ini malah saya dihujat oleh banyak orang ya. Jangan lah ya, tujuannya enggak seperti itu. Tujuannya kita belajar bersama. Ini manfaatnya dengan asyik ya dosis sobat cacingnya ya. Saya rasa dibaca sendiri aja ya. Oke, dari kodik ini sudah dibaca. Oke, ini dari mama Yoyo lagi ya. Dok, seperti Yoyo ini kan kalau yang doa sudah lebih lancar dan jelas banget, kata-katanya menurutkan juga empat kata udah bisa hanya di huruf L dan S yang agak kesulitan. Tapi secara memori otak dia bagus dok, karena enggak perlu usaha yang berlebihan. Jika mau masuk konsep atau materi, untuk badannya setiap kurang tahan kalau belajar agak lama dok. Jadi terkesan harus cepat-cepatan sama dia. Apakah untuk fokus ke energinya perlu dipantau dari sisi implement dok, makasih. Coba dilihat biustratnya, dosisnya biustrat. Biasanya kalau seperti ini aku bisa berani sampai tiga atau empat ya, empat tablet sehari. Setelah itu kita coba terapi Dikom untuk menstimulasi yang namanya Dhani. Dhani itu dopamin, asetilkolin, sama norepineprin. Yaitu mau kita stimulasi itu untuk meningkatkan fokus, ya untuk ketahanan. Barangnya terapisnya juga dengarkan, nanti pasti ditindak lanjut, ya. Ning, si, umi. Dok, apasin dia cara minumnya bisa dicampur jus? Bisa, tapi ingat lho. Setiap ada makanan yang lain, jangan lupa menambahkan enzim. Kalau enggak anaknya nanti error. Boleh. Materi hari ini apa dapat slide-nya? Tidak ada slide-nya. Saya mulai kapan hari sudah enggak mau bagi-bagi slide lagi, ya. Karena ditegur sama banyak orang, salah satunya penerbit, karena ini adalah bahan dari buku yang mau diterbitkan. Jadi tidak ada materi slide-nya. Bu Mevi paling semangat nih kalau enggak ada slide-nya ya. Pasti nontonnya bisa berkali-kali nih. Kalau ada slide-nya enggak nonton-nonton ya. Nunggu bukunya aja, dok. Link Zoom ini bisa dapatnya di mana ya? Soalnya tadi saya dikirimin. Kalau ibu terdaftar ya di admin protokol, pasti ibu dikirimin. Mereka pasti mengingatkan kalau ada acara ya. Kalau ibu ada di WhatsApp group, pasti ibu dapat. Kalau ibu join di Facebook group, pasti ibu dapat postingannya. Oke. Serius, dok, pakai panadol? Enggak. Panadol itu cuma contoh. Contoh, kalau orang sakit demam, misalnya kamu batuk pilak, ada demamnya, supaya cepat kelihatan sembuh apa? Minum panadol. Minum panadol, panasnya turun, kamu mikir kamu sembuh. Padahal batuk pilaknya infeksinya nggak diobati. Itu contoh, mas. Jangan dimasukin hati. Itu contoh. Nah, ini minggu depan kita bahas yang panadolnya itu yang kayak apa. Ya, untuk mengatasi tantrum. Videonya sih, aku nggak yakin ya. Tadi aku sempat ngelirik, kok nggak direkam? Ya, tadi ya. Kalau nggak direkam ya, berarti ya nasibnya kita ya, ini bakal hilang ya. Yang terakhir-terakhir ini tak lihat udah direkam, tapi bagian tanya-jawab ya. Waktu saya, kok kok nggak direkam ya? Nah, aku nggak tahu lagi ya, nggak lihat ya tadi ya. Kalau saya masih direkam, pasti akan kita share. Oke. Remote invite ya, nanti tolong terhabis ya, diingat ya. Oke, grup WA-nya ada ya, ada. Di FB Group ada ya, di pengumuman ya, grup WA-nya ada ya. Orang yang bertanggung jawab di sana namanya Rizka. Ya, kalau simbio disarakan air putih itu pun jangan yang panas ya, nanti kumahnya mati. Ini Alis lagi ya. Alhamdulillah dok, Alis sudah nggak ngompol lagi setelah Bicom Rabu kemarin. Banyak error karena hasil cek Bicom-nya. Hasil cek ada brand inflamasi karena alergi ya, ada dysbiosis jamur, ada metilasi. Oke. Alergi biostat kali ya. Oke. Selamat sore dok, saya baru-baru kali mengikuti untuk diagnosi awal. Sepertinya gimana? Hmm, paling gampang itu membaca pengumuman Facebook Group. Di sana ada petunjuknya cara konsultasi. Paling nggak ngisi ATTK dulu, kemudian baru konsultasi lewat VA ke saya. Tenang aja. Ya, pasti dibantu kok. Nah ini kan. Baca pengumuman di FB adalah awal yang baik. Ya, pahami dulu. Jangan buru-buru lah. Baru dengerin tentang obat cacing, baru gabung. Lalu obat cacing nanti. Begitu anaknya error. Oh, ya ngasih nasihat sesat. Baca dulu, selidiki dulu. Jangan emosional. Cuma nunggu beberapa hari kan nggak apa-apa. Kok gitu dok? Iya kan orang tuanya ngebut nonton video dulu. Ya, Bu Siti. Dok, anak saya kan lagi saya kasih obat cacing. Ya, katanya harus diminum juga sama anggota keluarga. Saya sekarang lagi hamil. Nah, ini nggak nonton video berarti Bu Siti ini. Ayo nonton video, Bu. Sudah dikasih petunjuk ya. Hamil, menyusui, tidak minum. Ini nggak nonton ini. Ketahuan nggak nonton video ini. Setiomeli, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti nonton ya. Soalnya males loh jawab pertanyaan gitu terus ya. Pertanyaan sama-sama terus itu males. Seakan-akan yang ngajar goblok banget gitu loh. Kompetenya masih sama terus. Saya ngajar goblok pinter ya. Nanya terus. Padahal sudah ada loh ya. Nggak nyalakan Ibu ya. Mungkin Ibu baru ya. Tolong Ibu nonton videonya. Yang tadi saya jelaskan. Yang gambarnya hijau tanggal 20 September. Apa apa tadi ya? Oke, mau apa-apa tadi ya? Ya, nonton DFB. Nanti lihat di pengumuman ya. Setiap seminar biomasi setiap dua minggu ya. Oke, oke. Sekarang nggak ya. Sekarang nggak setiap dua minggu ya. Sekarang ini hampir tiap minggu ya. Kenapa hampir tiap minggu ya? Karena Ibu Mingwe berhalangan ya. Karena Ibu Mingwe berhalangan. Daripada waktunya terbuang, saya minta izin ke Ibu Mingwe. Ibu Mingwe daripada nggak diisi, biar saya isi aja deh. Ya, biar nanti saya tinggal konsultasi sama orang tua. Ya, jadi yang pasti di komunitas kita, jadi bukan Dr. Ali ya, di komunitas kita, setiap Sabtu tuh diusahakan selalu ada zoominar. Kecuali kalau itu hari libur ya. Kalau hari libur ya kita nggak ada. Atau kalau yang lagi ngasih berhalangan ya. Kayak saat ini kita minta bantuan doa dari orang tua, dari sahabat-sahabat yang ada di komunitas untuk ikut mendoakan kedua orang tua Ibu Mingwe. Yang kedua-duanya saat ini sedang sakit. Makanya Ibu Mingwe tidak bisa menemani kita. Semoga Ibu Mingwe tetap sehat, tetap kuat. Orang tuanya segera disembuhkan dari segala penyakitnya. Amin.